Di sini kita punya soal tentang pertidak samaan eksponen. Langkahnya adalah kita harus mengarahkan bentuk pertidak samannya menjadi bentuk A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx. Sehingga nantinya kita hanya perlu menyelesaikan Fx kurang dari Gx. Pada soal ini akan digunakan beberapa sifat dari eksponen. Yang pertama sifatnya adalah jika terdapat 1 per A pangkat M bisa diubah menjadi A pangkat min M. Kemudian kita tahu lagi bahwa A diakarkan N ini adalah A pangkat 1 per N. Maka pertama-tama kita bisa mengubah yang ada di ruas kiri. 1 per 2 itu bisa kita ubah berarti menjadi 2 pangkat min 1 dipangkatkan 13x min 7 kurang dari 2 per akar 2 adalah 2 pangkat setengah. Menggunakan sifat yang pertama kita nanti bisa menyerahanakan yang ruas kanan. Sedangkan untuk ruas kiri kita tinggal kalikan pangkatnya berarti menjadi 2 dipangkatkan min 13x plus 7 kurang dari 2 dikali 2 pangkat min setengah. Di sini kita harus menggunakan sifat lain yaitu jika terdapat A pangkat M dikali A pangkat N maka menjadi A pangkat M plus N. Berarti plus kiri tetap 2 pangkat min 13x plus 7 dan ruas kanannya menjadi kurang dari ini kan berarti 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min setengah, 1 ditambah min setengah, berarti setengah. Sehingga kita selesaikan, basisnya bisa kita anggap kita coret, yang perlu diselesaikan tinggal min 13x plus 7 kurang dari setengah. Setengah, maka kita dapatkan bahwa min 13x kurang dari setengah dikurang 7, yaitu min 13 per 2. Maka x, jangan lupa dibalik karena dibagi dengan min, lebih dari setengah. Ini adalah jawabannya pada soal pilihan yang B. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.